Mereka diperkirakan telah keluar dari wilayah hukum Polres 50 Kota. Mereka diperkirakan telah keluar dari Provinsi Sumatera Barat pasca kejadian perampokan yang menewaskan satu orang korban. Selain menyebarkan foto para DPO keempat pelaku, polisi terus mencari ke berbagai tempat para pelaku. Komplotan sadis ini menggunakan senjata api rakitan saat merampok korban. Keempat pelaku yang diperkirakan masih berada di kawasan perkebunan sawit itu, juga disebut masih bersama-sama dan masih membawa emas dan uang hasil kejahatan yang mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan satu tersangka, Roni, yang sudah ditangkap, saat ini menunggu proses pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Payakumbu. Jadi dari empat pelaku ini masih berkeliaran dan kami tim dari OFNAL sudah masih tetap berada di lapangan. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya bagi wilayah Sumbar dan juga Riau, kalau sempat menemukan empat pelaku ini, kami minta bantuan, tolong sampaikan kepada peningkat hukum atau kepada posek-posek setempat untuk bisa kita amankan. Peristiwa perampokan dialami pasangan suami-istri yang berprofesi sebagai pedagang emas saat akan berjualan pada malam hari di Pasar Nagari Galugua, Kecamatan Kapur 950 Kota. Akibat dari peristiwa tersebut, istri korban yang bernama Gita mengalami sejumlah luka-luka. Sedangkan sang suami, Reno, yang dipukul menggunakan benda tumpul, meninggal dunia. Ilah Sulisan, melaporkan, dari 50 Kota.